Lantaran nambahan Bang Baluhirup, Pagawe, serta pausahaan. Sokomo ngeronjatna upah Pagawe sebentaruna, taralewih tida 8 persen, ari iuran BPJS naik 50 persen. Rarancang ngeronjatna iuran BPJS kesehatan anudita ratas, kupama rentah pusir, mucum hulkan protesti sajumlahing masyarakat. Salah saizina kaum Pagawe, kaum Pagawe ngerong eta kawijakante kacida ngarugikan kaum na. Pangnak itu ngeronjatna upah Pagawe sabantauna tacan kungsi lewih tida 8 persen. Ari iuran BPJS kesehatan, rarancang naik meh 50 persen batan sasari. Dinamprona naik na iuran BPJS diiroh mterelevan jeng nominal anudita kingku kaum Pagawe. Kukituna kaum Pagawe ngadong sokpa ma rentah pusir, sangkan ngabolaikin rarancang ngeronjatgen iuran BPJS kesehatan. Revisi undang-undang tentang kerjaan nomor 13. Sampai saat ini, dari pusat sampai daerah, kita tetap bahwa agenanya adalah perumah revisi. Dan terkait dengan BPJS 8, di tahun 2020 itu harus ada perubahan, harus ada masukan-masukan, sehingga upahnya tidak dipatok dengan lagi pertumbuhan ekonomi dan inflasi saja. Sejeroning itu, Pak Ma rentah bakal ngeronjatgen iuran BPJS kesehatan, pikir peserta bukan penerima upah atau PBPU, serta peserta mandiri, tim imiti tahun 2020 bakal datang. Naik naeta iuran BPJS kesehatan teh, nyeta kelas tilu, naik tina 25.500, jadi 42.000 saban jiwana, kelas 2, naik tina 57.000, jadi 110.000 terjiwa, serta kelas hiji, naik tina 80.000, jadi 160.000 perjiwa.